Hai Bung, kau ini dari kota bodoh mana? Sebenarnya, gak ada penjelasan resmi dari Stephen Hillenbrock, sang pecipta kartun Spongebob, perihal kenapa Patrick digambarkan sebagai sosok yang bodoh. Tapi mungkin teori sederhana yang akan gue jelaskan ini bisa jadi jawaban yang memenuhi rasa ingin tahu kalian. Mungkin selama ini kita gak terlalu peduli dengan alasan kenapa Patrick ditampilkan sebagai sosok yang tidak pintar. Karena toh memang sisi konyol dan absurd dari Patrick ini sangat menghibur dan selalu berhasil menghadirkan plot twist yang membuat penonton terkejut. Buka selama 24 jam sehari? Ide bodoh macam apa ini? Siapa yang mau Krabby Patty pukul 3 pagi? Wah, pukul 3 pagi? Bukul 3 pagi? Invertebrata dan tidak masuk ke dalam golongan ikan. Dan fakta terpenting dari makhluk ini adalah bahwa bintang laut tidak memiliki otak. Hmm, mungkin itulah jawaban kenapa Patrick digambarkan sebagai sosok yang tidak terlalu pintar. Karena memang pada dasarnya, di kehidupan nyata, bintang laut sejatinya tidak memiliki otak dan hanya menggunakan insting untuk bertahan hidup. Jadi meskipun bintang laut tidak memiliki otak, tapi mereka memiliki insting atau naluri yang mereka gunakan untuk mencari makan dan lain-lainnya. Nah, insting Patrick ini adalah berteman dengan Spongebob. Jadi untuk urusan makanan dan lain-lainnya, bisa minta sama Spongebob. Jadi meskipun Patrick bodoh, instingnya bagus karena telah memilih Spongebob menjadi sahabatnya. Dan Spongebob pun senang punya sahabat seperti Patrick yang satu frekuensi dengannya. Hmm, kalau kalian punya nggak tuh sahabat yang satu frekuensi dengan kalian? Hehehe, coba komen di bawah. Terima kasih telah menonton!